baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya atmin di channel trading saham channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia untuk segmen kali ini kita akan membahas komentar dari subscriber kami ya yang pengen diulas mengenai dari saham goto ini berkomentar seperti ini ya teman-teman ya dari kak oasis mania sekitar 16 jam yang lalu bakal naik lagi gak bang ya kira-kira bang ya mengenai dari saham goto ini dengan demikian kami sudah menemukan tema di video kali ini ya atau konten kali ini ya disini apakah goto ini bakal naik kembali ya ini jawabannya ya begini cara cuanya ya teman-teman ya seperti itu sebelum kita membahas secara dalam lagi mengenai dari saham goto ini perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya jadi disclaimer on ya teman-teman bagi kalian ingin di review silahkan tuliskan komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten ya seperti itu langsung saja kita ke topik yang utama ini apakah goto ini bakal naik kembali kita harus butuhkan dulu ya kita harus melihat dari sisi datanya dulu kalau kita lihat dari sisi asingnya ini asingnya ini berhasil mengakumulasi cukup tinggi ya dan asing ini mulai akumulasi di tanggal 9 Mei kemarin ya dia terus mengakumulasi seterus bulan Mei itu mengakumulasi sampai akhir bulan ya ini puncaknya sekitar 2 triliun 800 miliar dan kalau kita lihat secara bulannya ya ini paling tinggi ya ini ya di akumulasi paling tinggi dari bulannya dari saham kutu ini ya nilai transnya cukup tinggi ya makanya saham kutu ini berhasil breakout seperti itu selain itu kita juga harus membuktikan mengenai dari kalau kita lihat dari sisi finansialnya bahwa saham kutu ini berhasil menaikkan penjualannya ya dia kenaikannya ini hampir 3 kali lipat yang di tahun 2022 itu dia cuma 1 juta dan dia langsung naik ke 3 juta 300 angka ini sudah disederhanakan semua ya teman-teman ya untuk membentangkan para investor untuk membaca laporan keuangannya dan dari sisi operating expense-nya dia masih cukup baik dan net income-nya dia juga masih oke walaupun dia tuh rugi namun saham kutu ini berhasil mengecilkan kerugiannya ya hampir separohnya yang dulunya itu bengkak sampai 6 juta dia berhasil mengecilkan 3 juta 800 jadi dia cukup baik ya lebih berusaha untuk memperolehkan secara laporan keuangannya ya seperti itu namun dari sisi lain saham kutu ini juga masuk di IDX 30 dan juga kompas ratus dan juga IDX 80 ya yang mana indeks ini adalah saham-saham yang nilai transnya cukup tinggi dan volumenya cukup tinggi ya seperti itu jadi untuk trading untuk invest dan juga untuk swing saham kutu ini masuk semua ya seperti itu ya teman-teman ya dan ini ada sebuah bahan untuk pertimbangan lagi ya kenapa saham kutu ini cukup baik ya kita cek ya kita sudah dapatkan dari sumber beritanya bahwa saham kutu ini masuk ke indeks MSCI ya seperti itu ini di SINBC melangsir bahwa saham kutu di bawah tutup arah ya kemarin apa penjabatnya karena saham kutu ini seperti ya ya melangsirnya saham kutu jadi karena aktifnya replacing indeks MSCI per hari ini ya setelah diumumkan pada 11 Mei tahun 2023 dan investasi pada hari ini dengan maka saham kutu sudah resmi masuk ke dalam indeks MSCI sempatnya MSCI Global Standard Index ya MSCI itu apa dia itu adalah investment ya sama cukup sekuritas yang mana dia itu memasukkan indeks-indeks global yang mana nilai traksanya cukup gede volumenya cukup gede ya jadi dia merekomendasikan mengenai hal itu ya makanya asing ini cukup tertarik dengan jari saham kutu kalau kita lihat dari tadi juga asing ini ya ya ini asing itu terus memborong jari saham kutu ya makanya dia pengen menguasai dulu karena sisi lain dari saham kutu ini masih murah ya dari harga IPO nya dia dari Rp308 dia cuma Rp347 ya seperti itu jadi asing ini pengen memborong dulu ya setelah dia sudah menguasai jumlah saham kutu yang beredar dia pungut dia biasanya akan dimainkan kembali namun ya besok ini adalah ARB simetris atau 15% ini dibantukan jadi ini cepat-cepatan ya seperti itu apabila ini naik ya kalau kita lihat dari stock price nya ya ini disisakan oleh marken maker ini atau dari asingnya sekitar di harga Rp147 ini biar dimakan oleh retail ya seperti itu sekitar Rp58 dia diangat ke atas ya karena sisi lain asing ini sudah punya barang di harga ini ya teman-teman ya di harga ini bisa lihat ya kita tarik kesimpulannya ya ini masuk ya terus ini masuk dan ini masuk ini paling gede-gede kelihatannya namun ini secara profesional ini terus mengakumulasi akumulasi pelan-pelan dan dia otomatis kena dapat di harga Rp98 dan dia langsung dinaikkan ke atas dia di kunci biasanya seperti itu asumsinya ya jadi perbandingan 3 banding 1 ya ini Rp7 triliun itu adalah angka untuk menaikkan dan sekitar Rp21 triliun bahkan lebih dia asing sudah mengakumulasi di harga bawah ini dan di rata-rata itu masih di harga rendah makanya bisa melaksanakan seperti itu ya ini digunci seperti itu ya ini adalah strategi dari market maker seperti itu ya teman-teman ya apakah bakal naik lagi pasti akan naik akan ke jemput itu namun kita gak tahu kapan waktunya naik namun satu sisi untuk menjaga-jaga kenapa asing ini langsung menaikkan sampai ke arah apabila besok langsung dibawa arah gak masalah ya separuhnya ini masih under value ya masih di sini posisinya ya padahal kemarin penjualan itu sampai 4 1,4 1,4 ini ya nah apabila masih besok besok langsung ARB 15% dia masih cukup cuan ya biasanya jual di ARB masih cuan juga seperti itu nah ini adalah sebuah trik dari marker maker asing seperti itu ya teman-teman ya dan bagaimana kita untuk bisa cuannya menurut saya kalian bisa untuk spekulasi buy belinya nyicil saja ya teman-teman gak usah banyak-banyak satu lot saja ya kalian harus manajemen keuangan kalian ya kalian bisa nyicil di harga 146 turun lagi di harga 140 ketika besok ARB kalian masuk saja satu 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 lot gak masalah ya dicicil saja sampai bawah dan cukup tinggal nunggu waktunya asing ini mengangkat kembali ya atau marker maker ini mengangkat kembali biasanya seperti itu ya lebih ke sistem swing dan juga untuk invest namun kalau kalian itu mendukung kalian sudah mengerti karakternya saham goto sekuritas kalian itu mendukung sistem aplikasinya dan juga dana kalian cukup ya kalian bisa untuk trading jadi saham goto satu sisi yang mereka yang sudah punya barang di saham goto dan lain sebagainya untuk saham goto ini masih aman seperti itu jadi kalau kalian pengen trading kalian bisa all in namun kalian harus berani cut loss misalkan untuk trading seperti itu menurut saja penjelasan dari kami terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati